Hai tuh lihat ini enggak di limit ya sama sekali enggak di limit ini Allah ini belum belum pakai help langsung skill aja mana Oh Kai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini kita akan coba bahas lagi ya di sini ada update terbaru untuk aplikasi security nya nah disini security yang saya pakai di Poco X3 Pro ini adalah security berarti paling recommended terbaik temen-temen ya Nah temen bisa lihat di sini ya untuk aplikasi security yang pakai saya di Poco X3 Pro versi 7.1.0 ekor 1.2 dan ini bisa dipakai temen-temen Nah di sini ada versi terbaru versi 7.2.2 dan ini memang masih versi CN ya Oke langsung aja kita coba install teman-teman di sini ya di Poco X3 Pro ya nanti juga saya akan coba tes di Poco X3 NFC ini temen-temen langsung aja kita install ini dia temen-temen ya ini versinya 7.2.2 langsung aja kita install dan ini di bulan Oktober ini dan ini yang paling terbaru kita coba lihat nanti bagaimana performanya di Genshin Impact temen-temen Nah ya aplikasi terinstall kita down dulu aja kita back dan di sini kita install di Poco X3 NFC di Poco X3 NFC juga di sini saya menggunakan security terbaik 7.1.0 ya Nah kita akan coba tes dengan 7.2.2 Oke langsung aja kita install sama di sini temen-temen ya untuk di Poco X3 NFC ya Nah ini dia versinya langsung aja kita install update ya kita coba aja di sini teman-teman di dua device ini di Poco nih di adik kakak nih temen-temen ya Oke nah ini ya semuanya sudah terinstall tersebut dan kita coba buka dulu aplikasi security nya disini Apakah ada ada perbedaan temen-temen Oke coba lihat ya biasa iklan ini ya Nah untuk di Poco X3 Pro disini saya menggunakan tema gelap dan untuk di Poco X3 NFC saya menggunakan tema biasa ya bukan tema gelap Nah kalau kita coba lihat kebawah di sini enggak ada perbedaan sama aja teman-teman ya tuh sini sama ya sama persis teman-teman Poco X3 NFC dan juga di Poco X3 Pro sama persis kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting ya teman-teman ya terlihat masuk ke dalam setting sini kita coba lihat di bagian fitur spesial seperti ini jadi masih tetap tidak berubah ya untuk fitur spesialnya mau di Poco X3 Pro ataupun mau di Poco X3 NFC nah untuk sit bar di Poco X3 NFC ini adanya di layar mengambang atau di jendela mengambang teman-teman ini sit bar nya ya adanya di situ kemudian kalau kita coba lihat di bagian aplikasi baterai ya ini untuk di Poco X NFC dia seperti ini ya temperaturnya cool katanya untuk di Poco X3 Pro kita coba lihat juga di sini ya untuk baterai kemudian kita coba lihat di baterai di sini normal teman-teman Nah seperti ini ya Oke untuk tampilan dari baterainya kemudian di sini kita coba lihat teman-teman untuk di bagian sini ya di bot phone ke storage ya coba lihat nih juga sama ke boton kemudian ke storage coba lihat ya ini sistemnya sudah terdeteksi untuk di Poco X3 NFC ya coba lihat dan disini terdeteksi ada tuh RAM virtualnya 3 GB ini keren sih teman-teman ya versi Cina bisa kedeteksi nih ya karena ini untuk MIUI nya versi Indonesia tetapi kalau misalkan di Poco X3 Pro saya ini dia nggak kedeteksi teman-teman tuh karena ini saya menggunakan versi Global Mi ya MIUI 13.0.5 itu sangat nyaman banget asli loh di Poco X3 Pro Oke dan untuk saat sampai saat ini masih belum ada update terbaru untuk versi MIUI Global Poco X3 Pro kemungkinan kayaknya nanti update langsung ke MIUI 14 deh kayaknya teman-teman ya Oke seperti itu teman-teman ya dan di sini langsung aja yuk kita coba lihat masuk ke dalam game Turbo nya apakah nih ya di sini untuk Poco X3 Pro saya game Turbo ini nanti GPU settingnya akan kereset Oke langsung aja yuk kita masuk kemudian sama juga di sini kita masuk ya di Poco X3 NFC nah oke Alhamdulillah teman-teman di sini untuk di Poco X3 Pro dan juga di Poco X3 NFC di bagian customnya ataupun GPU settingnya tidak hilang teman-teman mantep ini ya nah cuman biasanya kalau versi CN ataupun ekor 0.1 itu biasanya bila sisinya nggak keluar teman-teman Nah itu biasanya Oke disini ini kita coba lihat dulu ya kita masuk aja dulu ke mobile Legends ya Oke ini juga kita masuk ke mobile Legends aja ini hanya untuk melihat bila sisinya dan jangan lupa teman-teman cek dulu di sini ya di bagian setting Oh kan takutnya di sini game Turbo nya ini di of ini ini mah bukan di of secara otomatis oleh aplikasinya ini di of sama saya manual soalnya sebelumnya saya coba tes game booster yang lain teman-teman jadi saya opkan nah ini kita ofkan dulu kita Nyalakan dulu game boosternya sama ya di Poco X3 NFC juga game Turbo nya sudah kita Nyalakan nah disini kita langsung aja masuk ke dalam eh game nya kita coba lihat dulu UI bila sisinya teman-teman ya apakah ada nah ini muncul tuh untuk Poco X3 Pro kita coba lihat disini untuk eh di Poco X3 NFC kita coba masuk aja ke PUBG ya Nah disini juga kayaknya muncul nih teman-teman nah muncul ya ada nih cuman yang pertanyaannya disini dia bila sisinya keluar atau tidak teman-teman ya kita coba lihat Oke kita coba lihat dulu untuk di Poco X3 Pro ya di Poco X3 Pro kalau nih kita coba lihat keluar apa enggak nih Oke enggak keluar teman-teman ya itu dia ya tarik lagi pasti akan keluar tulisan nanti Oh enggak ada ini untuk di yang versi Mio Indonesia juga sama ya enggak keluar ya Nah malah jadi hilang teman-teman tuh ya nah kirim laporan bagi untuk dianalisa Oke itu sudah biasa ya kalau versi Cina tuh akan muncul seperti itu teman-teman Nah sama ya tuh yang versi global juga seperti ini Oke jadi seperti itu dan disini saya akan coba tes di game Genshin Impact Apakah nanti performanya di limit atau tidak karena biasanya ya kalau di Genshin Genshin Impact tuh ada yang enggak di limit ada yang di limit kalau yang di limit itu berarti joyose nya dia aktif bener-bener aktif ya tapi kalau misalkan enggak di limit berarti meskipun joyose nya aktif berarti itu bagus teman-teman ya itu bisa hampir semua game lancar teman-teman ya nanti kita coba nih karena kasusnya untuk versi Cina tuh ada yang seperti itu Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam game Genshin Impact kita coba lihat kita coba buktikan apakah di limit atau tidak performanya teman-teman ya Oke Oke teman-teman disini saya sudah masuk ke dalam gameplaynya Genshin Impact dan disini saya coba tes dulu di Poco X3 NFC saya Oke dan disini kita coba lihat untuk suhu awalnya dia di 38 FI 38 derajat kok FI Poco X3 NFC teman-teman ya Nah disini kita coba lihat kita dapat fps nya di 57 sampai di 60 fps ini pastinya dengan settingan low ya teman-teman ya 60 fps kalau kita coba masuk setting ya jelas ini sudah di 60 fps teman-teman ya tuh lihat ini enggak di limit ya sama sekali enggak di limit ini untuk security versi versi 7.2.2 ini ya ini mantep banget performanya teman-teman ya untuk Genshin Impact nih lihat ya tuh stabil banget ini kan Oke sini sini ada musuh nggak nih ya Oke kita coba lihat nih kagak ada teman-teman ya di sini ingin coba saya tadinya tuh untuk lawan musuh gitu ya coba ke atas deh kayaknya ada tumis itu ya di empat puluhan ya lima puluhan fps Oh kagak ada musuh temen-temen di sini ya di bawah kagak ada juga di bawah ya jadi seperti itulah teman-teman ya kalau jalan-jalan sepertinya ini aja udah masuk di 50 fps berarti kita tinggal monitor aja untuk suhu si HPnya kalau suhu HPnya panas sebaiknya disini kita gunakan fun cooler ya untuk bermain gamenya seperti itu karena ya teman-teman tahu sendiri kalau misalkan HPnya panas itu akan terjadi throttling dan mengakibatkan si HPnya ngelak teman-teman seperti itu ya Oke ya sejauh ini masih aman aja ini itu ada musuh tuh Halo Halo hai 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 keisip ya masih aman masih aman PSnya Oke ini kita sudah bermain kurang lebih 2 menitan ya Oke ini cowok saya coba tes dulu di Poco XC NFC dan ya stabil teman-teman lancar ya dengan settingan seperti ini mana tuh musuh tuh Oh di atas kayak aman ya ada apa-apa nya itu enggak ada musuh yang banyak di sini ya Aduh ya yang pasti di sini aman banget teman-teman stabil ini oke ya seperti itu teman-teman disini untuk tes di Poco XC NFC dan ini worth item temannya bisa dicoba di Poco X3 dari NFC cuman kekurangannya itu tadi ya di sini tidak ada bila sisinya UI bila sisinya dia enggak keluar teman-teman gitu ya ini kekurangannya sih kalau menurut saya tapi kalau masalah performance dia enggak di limit performanya bisa sampai di 60fps tanpa kita for stop aplikasi Joyose dan disini kita hanya memaksimalkan lewat GPU settingnya seperti itu teman-temannya lewat GPU settingnya gitu ya oke langsung aja kita cek ataupun kita tes di Poco X3 Pro bagaimana nih Apakah performanya sama tidak di limit Oke yuk langsung aja nanti masuk ke dalam gameplay yang ada di Poco X3 Pro dan disini suhunya setelah kita coba main kurang lebih mau 4 menit ini sudah naik ke 41 derajat Celcius teman-teman Oke seperti itu ya ini tanpa fun cooler Oke langsung aja kita nanti masuk ke dalam game yang ada di Poco X3 Pro teman-teman yuk ya oke teman-teman disini saya sudah masuk di Poco X3 Pro ya ataupun di game Genshin Impact nih nah nih teman-teman ya tuh sudah di Poco X3 Pro saya Oke dan disini teman-teman bisa lihat ini kedeteksinya 59-60fps dan disini saya tanpa for stop aplikasi Joyose jadi bener nih untuk aplikasi security terbaru kali ini versi 7.2.2 performanya tidak di limit Oke tidak di limit cuman itu tadi kekurangannya dia tidak keluar UI bila sisinya tak apa-apalah teman-teman yang penting disini ini lancar jaya ya lihat tuh lihat teman-teman ini uh lancar banget kita coba ada musuh nggak di daerah sini ya kita coba lawan aja nih kayaknya di sebelah sini ada nih Oke 50-an fps 50-60fps mantap ini teman-teman 40-an fps ya uh keren uh apa nih Aduh waduh nah loh selesai semua kayaknya ya selesai semua deh terlaluan aja nih temen-temen nah ada penjaganya disini agak kuat nih Oke sini Wow kecil ya Wah selesai sudah terakhir nih kita coba lawan deh yang ada disini Oke pas nih api sama sama esnya tuh sakit-sakit banget ini beku kita tuh ngeri 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 alah ini belum belum pakai health langsung skill aja mana oh kaya ayo sini semua kita kill semua uh cakep wah selesai woi oke kita coba nih es ya es sama api ya iya wuh kuat banget yang ini ya ini kau hmm Oh itu tuh yang kuatnya tuh kita ajar dulu aja oke jadi aman ya temen ya ini saya coba main udah 4 menitan nih di Poco X3 Pro ya Genshin Impact kuat banget ini presennya sama sekali enggak gitu ya kuat banget ya wala 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 kuat banget asli temen-temen nah baru kena tuh kena angin kuyuh mana kalau naik malah naik udah selesai oke selesai temen-temen sip selesai akhirnya ya Nah ya kita pakai aja Nah di sini kita sudah main tadi ya kill beberapa musuh di tempat ini dan kita naik suhunya menjadi 42,3 derajat celcius dan emang ini sudah sedikit agak panas temen-temen ya untuk di bagian belakangnya di sini kita dapat sama ya di empat puluhan 39 di sini 43 derajat celcius Oke jadi seperti temen-temen ya dan resikonya ya kalau misalkan performanya tidak dilimitu itu biasanya ya ke HP akan cepat panas teman-teman seperti itu ya Oke jadi saya simpulkan untuk aplikasi security kali ini ya aplikasi security ini versi 7.2.2 performanya tidak dilimit jadi teman-teman bisa dicoba aja teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap nih sip security mantap security mantap maksudnya sip